Pemirsa Bupati Cirebon, periode 2014-2019, Sunjaya Purwadi Sastra, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Selain Sunjaya, KPK juga menjerat Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Gatot Rahmanto, dengan pasal berlapis, yakni dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. KPK menemukan bukti penerimaan dan aliran dana senilai 51 miliar rupiah. Dari yang semula, hanya 116 juta rupiah. Saat menjabat sebagai Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebesar 41,1 miliar rupiah. Sunjaya juga diduga menerima hadiah terkait perizinan proyek sebesar 10,04 miliar rupiah. Uang swap tersebut kemudian dialihkan ke rekening pihak lain, serta pembelian properti seperti lahan dan kendaraan bermotor atas nama pihak lain. Swap diberikan perusahaan kontraktor asal Korea Selatan, Hyundai Engineering and Construction, terkait perizinan pembangkit listrik tenaga uap. Terima kasih. Menjabatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, bahkan membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patuk diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Sehingga KPK meningkatkan status perkara tindak pidana pencucian uang ke penyidikan dan menetapkan SUN Bupati Cerebon 2014-2019 sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.